Terharu-terharu gitu mendengar pidator Prabowo, kata-kata apa gitu Pak yang... Ya menurut saya, tadi BPN sudah menggelar hasil dan yang membuat saya bergetar itu banyak yang menyaksikan kesetiaan saya. Saya setia berjuang untuk Indonesia Adil Mahmur ini, enggak setengah-setengah. Dan saya sangat-sangat melihat bahwa masa depan Indonesia cerah kalau kita bisa menjaga pilar demokrasi kita. Dan pilar demokrasi kita sekarang dalam ujian, karena ada upaya-upaya yang melemahkan demokrasi kita. Saya berkomitmen waktu saya terjun ke politik adalah ini padang amal buat saya dan saya niatkan sebagai ibadah. Karena itu kami tadi sesuai dengan Pak Prabowo, kita berkontak Pak Prabowo sedang merancang surat wasiat. Apa yang akan dituliskan oleh beliau, beliau lagi mendapatkan masukan-masukan dari ahli hukum bagaimana menyikapi. Tentunya yang bisa digarisbawahi bahwa beliau tidak bisa menerima hasil pemilu yang curang. Tapi beliau masih berpusnuzon bersama-sama dengan saya. Saya kemarin berdiskusi panjang lebar sama beliau, masih ada waktu untuk penyelenggara pemilu memperbaiki, mengkoreksi, dan merevisi temuan-temuan tersebut sebagai bahan masukan. Karena waktu masih cukup untuk kita memperbaiki demokrasi kita. Dan kita masih berpasangka baik. Berbaik sangka dan kita harapkan ini bisa ditanggapi oleh para negara pemilu. Nah, surat wasiat itu salah satunya kuasa gitu ya untuk ke MK gitu, mengajukan ke MK atau seperti apa? Kita belum sampai ke sana. Kita masih berharap. Tapi kita mempersiapkan tentunya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan selama 10-12 hari yang dapat kita yakinkan kepada semua rakyat Indonesia bahwa yang kita lakukan semua dalam koridor konstitusi, semua dalam koridor hukum, dan insya Allah ini jalan damai, jalan yang memperbaiki pilar demokrasi kita, dan kita ikhtiar untuk kebaikan bangsa. Artinya surat wasiat itu sebagai pegangan untuk para ahli hukum nantinya gitu ya untuk? Ya, tentunya setelah masukan dari para ahli hukum, ini adalah pegangan daripada kita untuk langkah ke depan. Oke, siap.